Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Dalam ilusi pikiran, Biksu rubah, pandangan yang berhati-hati. Meskipun dia memenangkan 55 kemenangan berturut-turut, dia tidak pernah kehilangan satu pun. Tetapi di hadapan Suliuer, dia tidak berani memiliki kelonggaran dan kecerobohan sedikitpun. Karena sistem kompetisi, lapisan sebelumnya dalam balap roda Wanzu Rache sebenarnya relatif mudah. Selama Anda benar-benar memiliki kekuatan, Anda pasti akan memenangkan kemenangan berurutan. Tapi semakin jauh ke belakang, semakin kuat lawannya. Apalagi saat pertandingan mencapai putaran 55, hanya ada tujuh pemain yang masih mempertahankan rekor kemenangan. Di antara tujuh orang ini, termasuk Suliuer, dan biarawan perempuan dari suku Mei Umei Niang ini. Di sini, tujuh beku yang telah mempertahankan rekor kemenangan ini jelas di antara sepuluh beku terbaik di dunia. Pasti tidak mudah untuk menemukan seseorang. Dapat dikatakan bahwa setiap pertempuran selanjutnya sangat sulit. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa mereka dapat memenangkan kemenangan terakhir. Sejak awal balapan pertama dari semua ras, tidak ada yang bisa memenangkan kejuaraan terakhir dengan catatan kemenangan. Tidak peduli seberapa arogan kekuatannya, seseorang pada akhirnya akan menahannya. Kelima elemen tersebut saling eksklusif, kecuali mereka dapat melompat keluar dari tiga ranah, mereka tidak berada dalam lima elemen. Kalau tidak, tidak ada beku yang sempurna dan dapat dibatasi, bahkan ditahan. Terutama Suliuer ini. Sehubungan dengan pertarungannya, Mei Niang semua telah melihatnya. Jika Anda tidak menariknya ke dalam ilusi jiwa, tetapi bermainlah di dunia nyata. Mei Niang bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tidak bisa melewati satu foto pun, dia akan dipenggal di tempat. Bahkan jika jiwa Suliuer berhasil dibawa ke ilusi jiwa, Mei Niang bertanya pada dirinya sendiri, tetapi itu bukan kemenangan yang stabil. Melihat tatapan menatap Suliuer, seperti jiwa yang nyata, Mei Niang hanya merasakan dingin di hatinya. Teror, Suliuer, kecerdasan, kekuatan spiritual, dan jiwa yang halus dan transparan ini, pemadatan jiwa, sungguh menakutkan. Melihat Suliuer dengan cara ini, itu tidak seperti tubuh jiwa sama sekali, tetapi seperti tubuh nyata yang datang. Menghadapi musuh yang belum pernah terjadi ini. Mei Niang sangat gugup. Meskipun dia pandai dan mahir dalam mantra jiwa, Mei Niang tahu. Begitu posisinya ditemukan oleh Suliuer, dan dia menemukannya. Jadi, bahkan jika konfrontasi tingkat jiwa, dia pasti bukan lawan Suliuer. Dengan kualitas dan kuantitas jiwa Suliuer, dan tingkat kohesi yang seperti substansi. Selama Anda menamparkan dengan santai, Anda benar-benar dapat menghilangkan asap dari jiwa Mei Niang. Jiwa Suliuer benar-benar menakutkan, ini seharusnya tidak menjadi yang seharusnya dimiliki Kaisar Wu. Dengan pengalaman dan pengetahuan Mei Niang, bahkan semangat Kaisar Zun tidak bisa sekuat ini. Bahkan Kaisar Surgawi biasa, kekuatan jiwanya, mungkin jauh lebih rendah daripada Suliuer ini. Adapun Tuan Ying Yuan leluhur. Terbatas untuk pengalaman dan pengetahuan, Mei Niang tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, jadi tidak mudah untuk membuat pernyataan. Tapi secara umum, melihat cahaya putih yang sangat solid, memancarkan jiwa, Suliuer. Mei Niang berada dalam dilema. Sebagai imbalan untuk lawan lain, Mei Niang bergegas dan melakukan pertempuran tingkat jiwa dengan pihak lain. Dalam 50 pertandingan terakhir, Mei Niang benar-benar mengalahkan lawannya melalui pertempuran antar jiwa. Tetapi pada saat ini, Mei Niang menundukkan kepalanya tanpa sadar, memandang pedang jiwa di tangannya, dan ekspresi wajahnya sangat pahit. Pedang jiwa Mei Niang sebenarnya adalah apa yang dia bentuk setelah dia kompres dengan kekuatan jiwanya. Kekuatan dan kepadatannya jauh lebih tinggi daripada kepadatan jiwa beku itu. Pedang jiwa ini dapat dengan mudah menerobos jiwa lawan dan dengan mudah mengalahkan lawan. Pada tingkat pertempuran jiwa, Mei Niang memiliki pengalaman dan keterampilan yang jauh lebih banyak daripada para beku lainnya. Terutama, jiwa orang lain tidak punya senjata, dan mereka hanya bisa bertarung dengan tangan kosong. Tapi Mei Niang menghabiskan hampir 100 tahun untuk memadatkan dan menempa pedang jiwa ini. Satu sisi adalah tangan kosong dan sisi lain memegang senjata tajam. Ini adalah faktor inti bagi Mei Niang untuk memenangkan 55 pertandingan berturut-turut. Dan perlu disebutkan, ras-ras yang kuat itu, terlepas dari kekuatan mereka, sangat menakutkan. Tetapi jiwa mereka belum tentu proporsional dengan tubuh mereka. Bisa dikatakan, semakin kuat tubuh, semakin lemah jiwa. Meskipun semuanya mutlak, dalam banyak kasus, semuanya sesuai dengan hukum ini. Alasan mengapa Mei Niang bisa memenangkan kemenangan berturut-turut tidak terkalahkan. Bahkan, justru karena lawan-lawannya selaras dengan hukum ini. Tubuh fisik mereka sangat kuat, tetapi jiwa mereka sangat lemah. Setelah ditarik ke dalam ilusi jiwa, Mei Niang diizinkan untuk disembelih. Di babak sebelumnya, lawan yang dikalahkan oleh Mei Niang adalah seorang biksu spiritual. Suku Lingya sebenarnya adalah raksasa perang. Tidak hanya memiliki tubuh yang besar, tetapi juga memiliki kekuatan dan pertahanan yang tak terkalahkan. Hanya tingginya, itu adalah 100 meter besar. Jika Anda hanya menjatuhkan kaki Anda, itu akan mengguncang gunung dan memecahkan tanah. Tapi, ketika Mei Niang menarik jiwanya ke dalam ilusi jiwa, semuanya sangat berbeda. Setelah memasuki ilusi jiwa, gajah perang roh gigi dengan ketinggian 100 meter berubah menjadi versi mini dengan ketinggian hanya 1 meter. Dengan tubuh kembung dari gajah perang roh gigi, gerakan lambat. Ini sangat fleksibel, dan biarawan rubah yang memegang senjata tajam, maka hasilnya tidak perlu dikatakan. Di antara beberapa pedang, prajurit roh gigi berlutut dan memohon belas kasihan, dan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Tapi sekarang, Mei Niang, yang telah melecehkan gajah perang gigi roh, bertemu Su Liwer. Pada saat ini, pedang jiwa di tangan Mei Niang tidak sekoko tubuh Su Liwer. Sebaliknya, pedang jiwa di tangan Mei Niang seperti pedang kayu. Jiwa Su Liwer adalah tubuh baja. Bagaimana pedang kayu bisa melukai sepotong baja? Melihat Su Liwer, yang bergerak maju dan melintasi dengan ilusion jiwa, Mei Niang tahu, dia tidak bisa mengalahkan Su Liwer melalui pertempuran jiwa. Begitu kepala dihadapkan ke atas, Mei Niang mungkin tidak dapat melewati bahkan tiga pukulan, dan dia akan diusir oleh tamparan itu. Menghela nafas sedikit, Mei Niang akhirnya membuat keputusan. Ilusi jiwa adalah bakat rasial dari keluarga Mei Fox, yang dimiliki tepat setelah kelahiran. Dengan sol ilusion saja, Mei Niang jauh dari kemungkinan untuk memenangkan 55 pertandingan berturut-turut. Anda tahu, lawannya bukan orang bodoh seperti Lingya San. Di antara mereka, para biksu dari ras naga Kilin, dan Feng juga termasuk. Jiwa-jiwa ras ini sama sekali tidak lemah. Bahkan jika mereka ditarik ke dalam ilusi jiwa, mereka benar-benar mampu mengalahkan Mei Niang dalam pertempuran di tingkat jiwa. Dan, kesulitannya tidak terlalu besar. Alasan mengapa Mei Niang bisa mendapatkan catatan seperti itu adalah ketergantungan terbesar, bukan ilusi jiwa, tetapi garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya. Garis keturunan Mei Niang adalah darah waktu. Dengan darah waktu, Mei Niang dapat memaksa lawannya masuk ke sungai waktu. Biarkan orang lain menghidupkan kembali tiga nyawa dan tiga. Dalam tiga kehidupan dan tiga pengalaman ini, Mei Niang dapat menempelkan jiwanya pada siapapun kapan saja. Khususnya, jepit jiwa pada orang terdekat orang lain, dan serang serta bunuh dia sementara orang lain tidak siap. Dengan ini berarti bahwa Mei Niang selalu menciptakan kemungkinan dalam hal yang mustahil dan berhasil mengalahkan lawan. Namun, masih ada banyak keterbatasan pada kemampuan tiga generasi dan tiga generasi yang diberikan oleh darah waktu. Setelah setiap pemeran ada konsumsi besar kekuatan jiwa, yang akan membuat jiwa menjadi lemah. Tidak mungkin untuk menyingkirkan kondisi lemah tanpa pemulihan yang panjang. Oleh karena itu, itu kurang dari yang diperlukan. Bahkan, Mei Niang tidak ingin menunjukkan hidupnya. Tapi sekarang, saat menghadapi Suliwer. Kecuali Mei Niang mau mengakui kekalahan. Kalau tidak, dia harus membuang tiga nyawa dan tiga nyawa, menyeret Suliwer ke sungai waktu untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Suliwer dalam satu pukulan. Mei Niang di antara. Suliwer tidak bergegas, mencari jauh-jauh dalam ilusi spiritual. Di ranah Kaisar Wu, ilusi spiritual Mei Niang sangat terbatas. Jika dia tidak membuat keputusan cepat, tempat persembunyiannya akan segera ditemukan oleh Suliwer. Setelah konfrontasi head-to-head, tiga gerakan maksimum, Mei Niang akan kalah. Melihat Suliwer langkah demi langkah, mendekati tempat persembunyiannya. Akhirnya, Mei Niang mengertakan giginya dan membuat keputusan. Momen selanjutnya. Tubuh jiwa Mei Niang meledak dalam kehalusan keperakan dalam sekejap, dan melonjak ke arah Suliwer. Dengan rengekan, Suliwer kehilangan kesadaran sepenuhnya sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Tiga kehidupan tiga. Ini adalah darah waktu, kekuatan magis yang diberikan kepada Mei Niang. Tiga kehidupan dan tiga generasi tidak mampu memiliki kekebalan dan perlawanan dengan teknik atau metode apapun. Bahkan tuan leluhur yang berada di luar tiga alam dan tidak di lima elemen juga tunduk pada pembatasan. Hukum waktu, dan juga hukum ruang, adalah dua hukum asal yang utama. Dunia ini, dunia ini, beroperasi dalam dua hukum ini. Di antara mereka, hukum ruang digunakan untuk mengakomodasi dunia. Dan hukum waktu mengatur masa lalu, sekarang, dan masa depan dunia ini. Bahkan tuan leluhur dan bahkan leluhur pun masih dibatasi oleh kedua hukum ini. Karena itu, sejak zaman dahulu kala, baik hukum waktu maupun hukum ruang bukanlah hukum tertinggi. Tapi itu diakui oleh semua beku, termasuk alam leluhur, dua hukum yang menentang langit. Di antara kecemerlangan perak, kesadaran Suliwer menghilang dengan cepat. Seperti memasuki mimpi terdalam, Suliwer benar-benar kehilangan kesadaran. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, Suliwer sekali lagi memiliki kesadaran. Ketika Suliwer membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa dia berubah menjadi bayi. Saat ini, Suliwer dipeluk oleh seorang wanita dengan rok panjang biru, berlari kencang di es dan salju yang dingin. Sepanjang jalan, Suliwer dibawa ke istana megah yang terletak di atas gunung es. Melihat istana aneh di sekitar, aku tidak tahu mengapa. Suliwer jelas melihat istana ini untuk pertama kalinya, tetapi jauh dilubuk hatinya, dia selalu merasa bahwa dia sepertinya telah berada di sini. Semuanya di sini sangat aneh. Tetapi pada orang asing itu selalu mengungkapkan perasaan yang sangat akrab. Di sela-sela Suliwer, wanita berbaju biru membawanya ke istana dan mengirimkannya ke altar yang dalam di atas altar es. Melihat sekeliling, ada seorang wanita cantik duduk di altar es. Dengan hanya pandangan sekilas, Suliwer dapat menilai bahwa wanita ini hanyalah keadaan Kaisar Wu. Itu hanya, meskipun Suliwer dapat melihat segalanya, dapat mendengar semuanya. Tapi dia hanya bisa menonton, hanya mendengarkan. Selain itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kata-kata dan tindakan bayi itu, dan menangis dan tertawa, berada di luar kendali dirinya. Segera, wanita cantik di altar es mengambil Suliwer, lalu menutup matanya, melepaskan kekuatan jiwa, dan memeriksanya. Segera, wanita cantik itu membuka matanya. Senyum kejutan melintas di wajah cantik itu. Melihat Suliwer dengan gembira, wanita cantik itu berkata, Aku adalah putri dari sembilan istana dingin Yesue Sang. Mulai hari ini, kau akan menjadi muridku yang tertutup. Setelah jeda sedikit, wanita cantik itu melanjutkan, Mulai sekarang, kamu dan nama keluargamu Ye, bernama Kian Han. Nama belakang, Kian Kian Han. Mendengar kata-kata wanita cantik itu, mata Suliwer tiba-tiba membelalak. Meskipun nama ini tidak terlalu familiar, sudah pasti bukan hal baru. Sejauh yang diketahui Suliwer, ibu dari putri Cu tampaknya disebut Ye Kian Han. Dan, jika Anda ingat dengan benar, Tuan Ye Kian Han, namanya Yesue Sang. Selain itu, identitas Yesue Sang adalah pemilik istana Jiuhan. Karena terkejut, Suliwer menjaga ketenangan pikiran dan diam-diam mengamati. Suliwer tahu bahwa semua ini pasti dilakukan oleh Biksu Klan Meihu. Bagaimanapun, dia harus menjaga pikirannya jernih dan stabil. Jangan pernah memberi kesempatan pada pihak lain. Anda tahu, meskipun Suliwer tidak dapat berbicara sekarang, dia tidak bisa bertindak. Saya hanya bisa secara pasif menonton, mendengarkan, berpikir. Tetapi Suliwer dapat merasakan bahwa kekuatan jiwanya masih sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan. Selama hatinya bebas dari kesalahan, dia tidak akan memberi kesempatan pada pihak lain. Beku rubah itu, sama sekali tidak ada kemungkinan mengalahkannya. Di bawah pengawasan Suliwer yang tenang, waktu berlalu dengan cepat. Seiring waktu, gadis kecil bernama Ye Kian Han tumbuh dengan cepat. Di bawah bimbingan Yesue Sang, Ye Kian Han membuat kemajuan pesat. Sampai usia 18, murid Yesue Sang membawa seorang gadis dari luar. Melihat gadis kecil yang cerdik, cantik dan menawan, hati Suliwer mencabut. Untuk Cu Sinyun, Suliwer tidak tahu banyak. Tapi bagaimanapun, Suliwer lahir di dunia roh yang sebenarnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu legenda Cu Sinyun. Jika, malam ini Sueksian adalah malam itu Sueksian. Jika, malam ini Kian Han adalah malam Kian Han lainnya. Nah, gadis yang ditangkap oleh Yesue Sang ini jelas adalah orang yang dicintai cucu Suiliuk Siang. Gadis inilah yang mengambil hati saudara Cu. Gadis inilah yang sangat melukai saudara Cu. Karena dia tidak menghargai saudara Cu, mengapa repot-repot dengan saudara Cu. Kakak Cu sangat mencintainya, tetapi dia telah berulang kali dan mengecewakannya, dan wanita seperti itu benar-benar terlalu menjengkelkan dan keci. Melihat air yang berperilaku baik, menyedihkan, meskipun dia tahu dia tidak bersalah. Namun, dalam hatinya, Suliwer masih secara naluria tidak suka dan menolak aroma aliran air. Tepat ketika Suliwer merasa jijik dan menentang Suiliuk Siang. Ye Kian Han, yang belum pernah dibawa kendali Suliwer, tampaknya jelas merasakan perlawanan dan jijik ini. Di bawah tatapan tertegun Suliwer, Ye Kian Han mulai menargetkan Suiliuk Siang. Untuk Liu Liwer, Suliwer tidak memiliki cara untuk tidak melawan atau menjijikan. Bagaimanapun, wanita inilah yang berjuang untuk cinta kakaknya Cu. Meskipun Suliwer sendiri adalah orang yang tak terbantahkan. Tapi di dunia ini, dia bisa membiarkan apa saja, tapi Cu saudara, dia tidak akan membiarkannya mati. Bukan saja tidak, tetapi, dia tidak ingin berbagi dengan siapapun. Tetapi Suliwer dapat bersumpah, tidak peduli berapa banyak dia menolak air dan aroma, seberapa besar dia membencinya. Bagaimanapun, dia adalah kekasih Cu. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan Suiliuk Siang. Tapi sekarang situasinya. Malam ini Kian Han tampaknya merasakan perlawanan dan penolakan Suliwer terhadap Suiliuk Siang. Karena perlawanan dan jijik ini, Ye Kian Han sangat buruk tentang air dan aroma, dan bahkan dapat dikatakan disalahgunakan. Yang lucu dan indah, Suiliuk Siang yang menyedihkan, kekuatannya terlalu lemah. Bahkan jika dia diganggu dan dilecehkan, dia hanya bisa bersembunyi di sudut dan menangis. Suliwer juga mengasihani aroma air seperti ini. Tetapi setiap kali Suiliwer merasa bersalah dan kasihan kepada Suiliuk Siang. Anda akan melihat Suiliuk Siang bersembunyi di sudut, dengan lembut memanggil nama Cu Sing Yun, menantikannya untuk menyelamatkannya. Untuk Cu Sing Yun sangat populer dengan gadis-gadis, meskipun Suiliwer merasa agak sedih di hatinya, itu bisa dimengerti. Bahkan, ada jejak kebanggaan di hati saya. Tapi dia tidak bisa mengerti atau menerima tindakan Suiliuk Siang. Sejauh Suiliwer tahu. Tiga tahun kemudian, Cu Sing Yun benar-benar menginjakan kaki di Istana Jiuhan dan memenggal Yesue Sang. Cu Sing Yun benar-benar membayar terlalu banyak untuk aroma air, dan terlalu banyak berkorban. Tapi bagaimana cara Suiliuk Siang memperlakukan Cu Sing Yun? Tidak ada selamat tinggal. Cu Sing Yun mempertaruhkan kematian dan memulai jalan kuno singkong. Dan yang paling tidak dapat diterima oleh Suiliwer adalah bahwa Suiliuk Siang jelas telah mendapatkan semua cinta dari Brother Cu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri. Pada akhirnya, ada buku istirahat, dan Saudara Cu. Di bawah bentuk bayangan tunggal, Brother Cu kehilangan jiwanya dan sendirian, memulai jalan menuju kematian. Dan, dari berita yang dipelajari Suiliwer dari Cu Wusi. Alasan mengapa Suiliuk Siang meninggalkan Cu Sing Yun tampaknya demi kekuasaan ingin berpegang teguh pada cabang tinggi. Dengan dua poin ini saja, Suiliwer tidak bisa memaafkan Suiliuk Siang dalam hidupnya. Tidak peduli kesulitan apa yang dia miliki, dia tidak bisa memaafkan. Oleh karena itu, perlawanan dan penolakan Suiliwer terhadap dupa aliran air sudah tertanam kuat dan tidak pernah bisa diusir. Sekarang setelah Anda jatuh cinta, Anda harus hidup selamanya dan tidak pernah mati. Bahkan jika dia membuat kesalahan, selama itu tidak disengaja, itu harus toleran dan mengerti. Suiliwer tidak bisa mentolerir kenyataan bahwa airnya harum. Tidak dapat diterima, dia meninggalkan sarana Cu Sing Yun untuk kekuasaan. Meskipun Suiliwer tahu, pasti ada banyak faktor di dalamnya, dan ada banyak kesalahan. Tapi dari perspektif Suiliwer, bahkan jika Cu Sing Yun tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilakukan Suiliuk Siang. Cu Sing Yun adalah pencuri Jiang Yang, maka dia adalah istri dari saudara laki-laki Cu yang tertekan. Cu Sing Yun tidak memaafkan, jadi dia tidak bisa disembuhkan. Bahkan jika itu tidak dapat diterima di dalam hati, itu hanya akan pergi dalam keheningan, dan tidak akan pernah melakukan apapun untuk melukai saudara Cu. Jadi, ketika Suiliwer memandangi Suiliuk Siang dan dengan sedih memanggil nama Cu Sing Yun. Rasa jijik dan penolakan di hati saya semakin kuat. Perlawanan dan rasa jijik semacam itu tidak dapat dicentang dan tidak dapat bertemu. Merasakan perlawanan dan jijik Suiliwer, tujuan Ye Kian Han pada Suiliuk Siang menjadi lebih buruk. Menghadapi ini, Suiliwer tersenyum pahit, tetapi tidak bisa menghentikannya. Untuk mencegah Ye Kian Han dari air dan wawangian yang tidak diolah, Suiliwer tidak boleh memiliki perlawanan atau keengganan. Tapi ini benar-benar mustahil. Ketika saya memikirkan Suiliuk Siang, saya mengistirahatkan saudara Cu. Ketika saya memikirkan kekuatan Suiliuk Siang, dia pernah mencoba menikahi pria lain. Tidak ada cara bagi Ye Kian Han untuk tidak melawan. Tidak ada cara untuk tidak membenci. Suiliwer percaya bahwa meskipun ia telah kehilangan ingatannya. Bahkan jika dia menjadi orang bodoh, dia tidak akan pernah mencoba menikahi pria lain kecuali Brother Cu. Ini adalah dari keterikatan terdalam dalam jiwanya, tidak ada yang bisa diubah. Waktu terus berlalu hari demi hari. Di bawah perintah Ye Suesang, Ye Kian Han mengambil aroma air dan pergi untuk berpartisipasi dalam galaksi kuno bintang-bintang untuk menjelajahi ranah rahasia bintang-bintang. Semua jalan kegaya makan. Akhirnya, di bintang kuno bintang-bintang, Suiliwer melihat Cu Sing Yun di masa mudanya. Pada saat itu, saudara Cu masih sangat tampan. Melihat Cu Sing Yun yang tampan dan tampan, hati Suiliwer tidak bisa membantu meningkatkan kelembutan dan kasih sayang yang tak ada habisnya untuk Cu Sing Yun seperti laut. Dalam seratus tahun terakhir, Cu Sing Yun selalu bersama Suiliwer, keduanya rukun satu sama lain, dan mereka lebih lembut dan penuh kasih sayang satu sama lain. Bagi Cu Sing Yun, Suiliwer sangat mencintai tulang dan jiwanya. Baginya, Suiliwer bersedia untuk. Oleh karena itu, melihat Cu Sing Yun di usia muda, hati Suiliwer cinta melonjak. Dalam hati Suiliwer cinta yang melonjak memengaruhi Ye Qian Han. Meskipun di permukaan, Ye Qian Han tampak seperti sangat dingin. Namun, di bawah pengamatan Suiliwer, mata Ye Qian Han menatap berulang-ulang ke arah Cu Sing Yun. Menghadapi ini, Suiliwer sedikit pemalu dan bangga. Bagaimanapun juga, ini adalah hasrat pertama Ye Qian Han untuk pria. Sebelum ini, dalam benak Ye Qian Han, pria itu hanyalah binatang kotor. Latihan dari sembilan istana dingin juga akan menghancurkan nafsu, dan tidak akan bisa terpikat sama sekali. Waktu berlalu, segera, Realem Star dibuka. Dengan Suiliwer menonton, Ye Qian Han menerita banyak kesulitan di sepanjang jalan. Namun, tepat ketika Ye Qian Han sedang menghadapi situasi putus asa, Cu Sing Yun muncul. Berkali-kali, Cu Sing Yun menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk membuat pukulan fatal bagi Ye Qian Han. Sebenarnya Suiliwer tahu. Alasan mengapa Cu Sing Yun melindungi Ye Qian Han bukan karena dia jatuh cinta padanya. Tetapi karena jiwa mengendalikan batu hati hari itu, itu ada di tangan Ye Qian Han. Begitu Ye Qian Han meninggal, Suiliuk Siang tidak bisa hidup. Daripada mengatakan bahwa Cu Sing Yun putus asa untuk melindungi Ye Qian Han, lebih baik untuk mengatakan bahwa dia mati-matian melindungi Suiliuk Siang. Melihat Cu Sing Yun yang terluka, Suiliwer patah hati sampai mati. Tetapi tidak mungkin, dia hanya bisa menonton dan mendengarkan semua hal ini, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dari sudut pandang tertentu, Suiliwer sebenarnya adalah alam bawah sadar Ye Qian Han. Pikiran bawah sadar tidak dapat menggantikan pikiran sadar untuk mengendalikan tubuh. Selama pertarungan, cedera Cu Sing Yun semakin memburuk. Akhirnya, ketika Cu Sing Yun memeluk Ye Qian Han dan menantang kematiannya menjadi formasi kuno, ia akhirnya menyingkirkan kekuatannya. Untungnya, Ye Qian Han membawa obat mujarab yang menyelamatkan jiwa bersamanya. Menonton Cu Sing Yun mengambil obat mujarab, Suiliwer merasa lega. Tetapi pada saat ini, Cu Sing Yun, yang kesadarannya telah jatuh ke dalam ketidakjelasan, tiba-tiba memeluk Ye Qian Han, dan kata-kata cinta di mulutnya terus-menerus bergerak ke ekstrim. Kemudian saat selanjutnya, di bawah tatapan Suiliwer, Cu Sing Yun membanting dan menekan Ye Qian Han di bawahnya. Melihat adegan ini, mata Suiliwer melebar tajam. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Mereka, dengan bodoh menyaksikan Cu Sing Yun dan Ye Qian Han di atas awan, dan Suiliwer benar-benar lamban. Melihat Cu Sing Yun dan Ye Qian Han dari depan dan belakang, hati Suiliwer kacau. Untuk waktu yang lama, Suiliwer tidak tahu tentang pria dan wanita, dia tampaknya mengerti, tetapi tidak mengerti. Karena itu, ketika Suiliwer ingin datang, dia dan Cu Sing Yun adalah pasangan yang nyata dan benar. Meskipun, Suiliwer telah hidup selama ratusan tahun. Tapi lingkaran hidupnya terlalu sederhana. Di siang hari, ditemani oleh Sui Ying, saya pergi ke Akademi Suan Huang untuk kelas bersama. Di malam hari, kembali ke Buahai Manor dan menemani Cu Sing Yun untuk menanam bunga, bermain, dan berlatih. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk menghubungi hal-hal yang paling pribadi antara pria dan wanita. Sampai saat ini, ketika Cu Sing Yun dan Ye Qian Han berada di depannya, menurunkan Phoenix dan memetik Phoenix untuk menggelar istana musim semi yang hidup. Suiliwer tiba-tiba menyadari bahwa dia dan kakaknya cubukan pasangan sejati. Di antara mereka, tidak ada nama dan tidak ada kebenaran. Melihat sisa-sisa antara Cu Sing Yun dan Ye Qian Han. Di bawah persepsi Suiliwer, satu demi satu, kekuatan penciptaan, berpusat pada persimpangan keduanya, gelombang demi gelombang. Ternyata inilah jalan penciptaan. Masalah laki-laki dan perempuan adalah semacam sifat. Tetapi bagi umat manusia, bukan hanya pria dan wanita. Seluruh proses dari segalanya mulai dari konsepsi hingga reproduksi adalah cara penciptaan. Tiga talenta Wuling Suiliwer. Cara mengendalikan tanah bisa membuat Suiliwer membuat boneka. Cara memiliki roh dapat memungkinkan Suiliwer untuk melampirkan jiwa segala sesuatu pada boneka bumi. Jalan akhir penciptaan dapat didasarkan pada boneka bumi sebagai fondasi, dengan jiwa sebagai inti untuk menciptakan dan mengembangkan spesies baru. Cara penciptaan menciptakan tubuh yang hidup, bukan tubuh Dharma. Dalam banyak perasaan, Suiliwer jatuh ke dalam keadaan pencerahan. Melihat adegan ini, biksu rubah yang telah disembunyikan di rahasia Mei Niyang. Akhirnya menangkap peluang pertama. Dalam sekejap pikiran, Mei Niyang mengambil keuntungan dari Suiliwer untuk memasuki keadaan pencerahan yang halus dan tanpa diri. Untuk pertama kalinya, dia terbang menuju Chuxing Yun. Selama dia bisa melekat pada Chuxing Yun, maka dia sementara dapat mengendalikan tubuh Chuxing Yun dan membunuh Ye Qianhan. Selama Ye Qianhan terbunuh, Suiliwer, yang melekat pada Ye Qianhan dan eksis di alam bawah sadar, juga akan terbunuh bersama. Meskipun, 10 ribu suku tidak merekomendasikan pertempuran di antara para biksu. Lagi pula, semua biksu yang berpartisipasi dalam lomba roda 10 ribu ras adalah harta paling berharga dari gerbang star. Tetapi meskipun tidak dianjurkan, tetapi ada bahaya dalam pertempuran, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Bahkan jika lawan kehilangan dan membunuh lawan, tidak akan ada penalti. Untuk mengalahkan Suiliwer, agar bisa menjadi bintang Xianmen tingkat tinggi. Agar bisa menjadi penguasa gerbang peri bintang, Mei Niyang tidak keberatan membunuh Suiliwer. Bagaimanapun, Mei Niyang adalah putri kecil dari kelompok Mei Fox, dan Suiliwer adalah seorang biarawan dari ras manusia. Tidak ada persahabatan atau kasih sayang antara satu sama lain. Dalam sesaat berpikir, Mei Niyang berubah menjadi pita perak bersiul ke arah dahi Quxing Yun. Boom! Dalam jiwa Mei Niyang, pita perak yang meleleh akan segera memasuki hati Quxing Yun. Dalam raungan sengit, asap hitam tebal dan kuat tiba-tiba mengalir dari alis Quxing Yun. Dalam asap hitam tebal, mata tegak terbuka perlahan. Seiring dengan alis Quxing Yun, mata yang didirikan terbuka. Dalam sekejap, sebuah pemaksaan yang terkenal segera ditekan pada jiwa Mei Niyang. Di bawah tekanan yang kuat dan tak tertahankan, menunggu Mei Niyang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Jiwa Mei Niyang langsung meledak. Tiba-tiba, Mei Niyang tidak merasakan apa-apa selain mata hitam, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika Mei Niyang kembali sadar adegan aneh dan memalukan muncul. Baru saja, Mei Niyang awalnya mendesak jiwa untuk melakukan teknik posesif dan terbang menuju Quxing Yun. Tujuannya adalah untuk melampirkan jiwa ke tubuh Quxing Yun melalui teknik kepemilikan, dan untuk sementara waktu mengendalikan anggota tubuhnya untuk membunuh Ye Qian Han. Tapi saya tidak memikirkannya, tepat ketika jiwa Mei Niyang hendak memasuki rumah Quxing Yun. Asap hitam meledak, dan pada saat yang sama, mata ungu tegak perlahan terbuka. Di bawah pengaruh paksaan besar, jiwa Mei Niyang tiba-tiba meledak. Untungnya, kabut sihir hitam hanya mengejutkan, dan tidak ada niat membunuh. Namun demikian, jiwa Mei Niyang masih terpukul keras dan memasuki kondisi lemah. Dan, Mei Niyang yang paling memalukan, memalukan, dan bahkan memalukan. Setelah jiwanya terpental, itu hanya berlari ke kuil Ye Qian Han. Dan, lebih memalukan, malu, dan bahkan memalukan. Sebelum dibom, dia melakukan teknik posesif mencoba untuk sementara waktu menempelkan jiwanya ke tubuh Quxing Yun. Dengan cara ini, tiba-tiba terbang dan menabrak kuil Ye Qian Han. Teknik posesif Mei Niyang langsung menekan kesadaran Ye Qian Han dan sementara waktu mengendalikan tubuh Ye Qian Han. Dengan cara ini, kesadaran nyata Ye Qian Han benar-benar ditekan, disegel, dan kehilangan semua persepsi. Bahwa sadar Ye Qian Han adalah suliware, yang kini telah memasuki kondisi epifani yang halus. Bagi dunia luar, ia juga sepenuhnya kehilangan persepsinya. Dan pada saat ini, Mei Niyang, yang sepenuhnya mendominasi tubuh Ye Qian Han, menjadi satu-satunya kesadaran tubuh ini. Waktu berlalu setiap menit, dalam keadaan kacau, Cu Sing Yun seperti binatang buas, memintanya tanpa henti dan mengamuk. Dan bukan suliware atau Ye Qian Han yang menanggung segalanya dari Cu Sing Yun, tapi Mei Niyang. Cepat dikatakan, tetapi sebenarnya, dengan kebugaran fisik Cu Sing Yun, ini jelas merupakan proses yang panjang. Selama periode ini, Cu Sing Yun masih mengendalikan dewa sendiri. Dengan upaya Cu Sing Yun, apa yang dia kembangkan bahkan lebih tidak manusiawi, esensi vitalitas. Tubuh berdaging itu sekuat batu. Pada saat bersamaan, Mei Niyang hanya bisa pasif, bertahan dari klaim dan kerusakan Cu Sing Yun yang tak berkesudahan. Selama kamu mendesak Yin Jue dan mengucapkan mantra-nya, kamu bisa meninggalkan kondisi kesurupan. Padahal, semua ini tidak mungkin. Dihadapkan dengan klaim kekerasan dan kerusakan Cu Sing Yun, Mei Niyang tidak bisa berkonsentrasi sama sekali, apalagi menggunakan mantra. Dengan berlalunya waktu, akhirnya, Mei Niyang telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Cu Sing Yun. Jiwa dan daging sepenuhnya ditaklukkan oleh Cu Sing Yun. Akhirnya, dengan terlalu banyak kebahagiaan, jiwa Mei Niyang tidak memuaskan dan akhirnya jatuh koma. Saat kesadaran Mei Niyang jatuh koma, keadaan yang dimiliki tidak dapat dipertahankan, dan dia perlahan-lahan melepaskan diri dari daging Ye Qian Han. Saat berikutnya, kesadaran Ye Qian Han, disegel oleh Mei Niyang, perlahan-lahan terbangun. Namun, Ye Qian Han tidak bertahan lama sebelum dia benar-benar ditaklukkan oleh Cu Sing Yun. Seperti Mei Niyang, tubuh dan pikiran sepenuhnya ditempati oleh Cu Sing Yun dan ditangkap. Cu Sing Yun dan Ye Qian Han mencapai puncak saat ini. Kekuatan kuat dan kreatif yang penuh energi kehidupan muncul dengan kuat. Rasakan kekuatan penempaan yang tak tertandingi, penuh energi kehidupan. Su Liwer tiba-tiba terbangun dari pencerahan. Rasakan nafas hidup yang kuat, dan kekuatan ciptaan. Hanya sesaat, Su Liwer sekali lagi mendapatkan pemahaman yang cepat tentang cara penciptaan. Penciptaan bakat roh bela diri ketiga yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan. Pada saat ini, Su Liwer tiba-tiba mengerti dan merasakan. Yang disebut ciptaan adalah makna penciptaan dan evolusi. Mengacu pada proses segalanya dan pengembangan dan reproduksi. Melihat sangat lelah, berkeringat Cu Sing Yun dan Ye Qian Han. Su Liwer tahu bahwa barusan, tepat di depan matanya, Brother Cu dan Ye Qian Han menciptakan kehidupan kecil bersama. Pada saat ini, kehidupan kecil itu ada di perut Ye Qian Han. Setelah hamil pada bulan Oktober, Anda dapat melahirkan kehidupan kecil yang indah dan indah cuwi. Dan serangkaian proses tadi adalah manifestasi dari cara penciptaan. Meskipun, pemahaman dan persepsi tentang cara penciptaan masih sangat dangkal. Tetapi Su Liwer tahu bahwa dia telah secara resmi menghubungi dan mempelajari cara penciptaan. Ketika saya kembali kali ini, saya akan belajar dengan hati-hati dengan Brother Cu. Segera, dia akan memiliki pemahaman menyeluruh tentang cara penciptaan ini. Antara pemikiran senang Su Liwer, Ye Qian Han perlahan mendorong tubuh Cu Sing Yun, mengambil bajunya dan memakainya. Setelah mengenakan pakaiannya, Ye Qian Han tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan shal sutra dan menyekat tubuh Cu Sing Yun dengan hati-hati, menangani luka-lukanya. Lalu, sangat sabar dan perhatian, dia membantu Cu Sing Yun dan mengenakan pakaiannya. Ekspresi itu, persona itu, seperti seorang istri kecil yang baru menikah, melayani suaminya. Dihadapi dengan perubahan tiba-tiba dalam hubungan mereka, Ye Qian Han sangat pemalu dan tidak dapat diterima. Meskipun saya sudah lama menyukainya, saya bahkan jatuh cinta pada Cu Sing Yun. Namun, Ye Qian Han adalah wanita yang konservatif, bahkan feodal. Dia tidak pernah berpikir bahwa hubungan antara dia dan Cu Sing Yun akan berkembang begitu cepat. Dalam hal perilaku dan etika Ye Qian Han, bahkan jika dia bersedia memberikan segalanya untuk Cu Sing Yun, dia harus menunggu sampai malam pernikahan. Meski begitu, untuk semua yang terjadi barusan, Ye Qian Han masih tidak memiliki keluhan atau penyesalan. Selama orang itu adalah Cu Sing Yun, dia akan melakukan apa saja. Hanya, mau rela, tanpa penyesalan. Tetapi di hadapan Cu Sing Yun yang mungkin bangun kapan saja, Ye Qian Han masih malu dan gembira, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pada akhirnya, Ye Qian Han meninggalkan Cu Sing Yun dan pergi sendirian. Dan tak lama setelah Ye Qian Han pergi, Cu Sing Yun akhirnya bangun dengan bingung. Melihat sekeliling, Cu Sing Yun jelas bingung. Tetapi pada akhirnya, Cu Sing Yun tidak banyak berpikir dan bangkit dan pergi. Waktu berikutnya, semuanya terus berkembang seperti yang diketahui Suli Wer. Setelah meninggalkan alam berbintang, Ye Qian Han kembali ke Istana Jiuhan. Dan segera, Ye Qian Han mengetahui bahwa dia hamil. Di bawah pengamatan dan persepsi Suli Wer, perut Ye Qian Han tumbuh semakin besar. Meskipun Ye Qian Han telah bersembunyi, tetapi semua orang tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak ditemukan jika perutnya begitu besar. Akhirnya, fakta bahwa Ye Qian Han sedang hamil diperhatikan oleh Ye Su Esang. Untuk memaksa ayah keluar dari anak, Ye Su Esang merasa sakit, dan menyiksa Ye Qian Han dengan parah. Tetapi untuk menjaga Cu Sing Yun, Ye Qian Han menutup bibirnya dari awal hingga akhir tanpa mengucapkan sepatah katapun. Cemas dan marah, Ye Su Esang mendorong Ye Qian Han ke gua es, membiarkan dirinya mati. Jika Anda berganti menjadi wanita biasa, Anda tidak akan tahan dingin, dan akan membeku sampai mati dalam waktu singkat. Untungnya, di bawah kepemilikan Su Li Wer, dia membimbing Ye Qian Han untuk berlatih melalui kesadarannya sendiri. Bantu dia melawan dingin yang parah. Itu berhasil dan menyelamatkan hidup Ye Qian Han. Akhirnya, di bawah konsepsi pada bulan Oktober, Ye Qian Han melahirkan bayi yang cantik. Melihat gadis kecil yang sangat merah muda dan lembut itu, wajah Su Li Wer tiba-tiba merasakan suka cita. Su Li Wer tahu bahwa gadis kecil ini adalah Chu Hu Yi. Itu hanya, untuk waktu yang lama, Su Li Wer tidak pernah mengerti. Kenapa dia memasuki ilusi seperti itu? Mengapa itu melekat pada Ye Qian Han? Mungkinkah dikatakan, Ye Qian Han adalah kehidupan masa lalunya? Apakah dia kehidupan Ye Qian Han? Meskipun Su Li Wer tidak yakin dengan spekulasi ini, dia masih bisa menilai berdasarkan 300 kecerdasannya dan melalui banyak petunjuk. Ingat, mengapa Chu Sing Yun menyelamatkannya? Tidak hanya menyelamatkannya, tapi, Chu Sing Yun benar-benar baik padanya. Banyak kali, mungkin Chu Sing Yun tidak menemukannya sendiri. Dia sering menatapnya dengan sentuhan rasa bersalah tetapi sentuhan rasa bersalah. Terutama, ketika Su Li Wer mencoba untuk menyembah Chu secara tidak sengaja, Chu Sing Yun menolaknya tanpa ragu-ragu. Sampai sekarang, Su Li Wer masih ingat ekspresi Chu Sing Yun yang konyol dan memalukan. Melalui semua tanda dan petunjuk, Su Li Wer tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa Chu Sing Yun begitu baik padanya, sangat mencintainya, memperhatikannya, menyayanginya. Mungkin karena, dia adalah hidup Ye Qian Han. Ye Qian Han adalah kehidupan masa lalunya. Dengan keraguan ini, Su Li Wer terus mengamati. Sehari setelah cucuan lahir, Ye Qian Han tiba-tiba merasakan napas Chu Sing Yun. Su Li Wer tahu bahwa Ye Qian Han telah bermimpi. Dalam mimpi Ye Qian Han, Chu Sing Yun sangat mencintainya. Pada saat ini, Chu Sing Yun pasti menginjakan kaki di istana Jiuhan untuk menyelamatkan ibu dan anak mereka. Pada saat dia merasakan napas Chu Sing Yun, Ye Qian Han bersorak dan berdiri, memeluk putrinya yang paling dicintai, dan bergegas menuju bagian luar gua es. Tapi jelas, semuanya sangat kejam. Ketika Ye Qian Han akhirnya menggendong anak itu dan berjalan keluar dari gua es. Yang menyambutnya adalah kerinduan Chu Sing Yun untuk Su Liuk Siang. Bahkan Qian Qian Han bisa dengan jelas merasakan bahwa Chu Sing Yun bahkan tidak memikirkannya. Untuk Ye Qian Han, Chu Sing Yun bahkan tidak memiliki jejak cinta. Bagi Ye Qian Han, satu-satunya yang dimiliki Chu Sing Yun adalah niat membunuh sepenuhnya. Jika bukan anak yang dipegang oleh Ye Qian Han, itu memang daging dan darah Chu Sing Yun. Jika bukan Chu Sing Yun, Anda dapat dengan jelas merasakan resonansi darah. Dia pasti akan membunuh Ye Qian Han di tempat dan memotong kepalanya untuk membalas dendam atas penyalahgunaan Su Liuk Siang. Menghadapi kenyataan yang sangat kejam, Ye Qian Han merasakan dingin yang pahit untuk sementara waktu. Pilek semacam itu berasal dari sum-sum tulang dan berasal dari kedalaman jiwa. Sebaliknya, gua es yang sangat dingin berubah menjadi dunia yang sangat hangat. Putus asa, Ye Qian Han menyerahkan Chu Wu Zi ke Chu Sing Yun. Kemudian dia sendirian dan kembali ke gua es. Setelah menderita dampak paksaan kacau Chu Sing Yun, Mein Yang tidak menghilangkan jiwa dan menjadi sinar jiwa yang mati. Tapi paksaan kacau dari ranah leluhur itu, bisakah itu ditahan oleh seorang kaisar perang biasa? Terutama pada periode berikutnya, Chu Sing Yun ditekan ke tanah dan digosok, dan jiwa bahkan lebih longgar, dan itu bisa menghilang kapan saja. Awalnya, setelah San Sheng 3 diluncurkan, Su Liuer pasti akan jatuh ke dalam reinkarnasi dan menghidupkan kembali San Sheng 3 sebelumnya. Tapi sekarang, dengan akhir hidup pertamaku. Dengan jiwa Mein Yang, dia memasuki kondisi yang sangat lemah. Tiga kehidupan dan tiga generasi ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankannya. Ketika Guntur dan Guru Dunia jatuh, tiga nyawa dan tiga nyawa ini benar-benar hilang. Cahaya putih perak melintas, pada saat berikutnya, jiwa Mein Yang, keluar dari ilusi jiwa, kembali ke jadwal perlombaan roda Wanzhou. Mengangkat kepalanya dan memandang keseberang, Su Liuer masih sedikit memejamkan matanya, wajahnya suci. Belum lagi apa yang dipikirkan Mein Yang. Di sisi lain, saat langit dan bumi bergemur turun, roh Su Liuer memasuki tempat misterius. Melihat sekeliling, ada kekacauan antara langit dan bumi. Di kedalaman kekacauan, ada tubuh Dharma besar yaitu surga dan bumi, dengan bangga berbaring di sana. Melihat tubuh Dharma besar yang menembus dunia, saya tidak tahu mengapa, jauh dilubuk hati Su Liuer, dia merasakan banyak keakraban dan semacam kebaikan. Momen selanjutnya, Su Liuer tiba-tiba menemukan bahwa tubuh Dharma besar yang telah ditelan di langit tiba-tiba menghasilkan hisapan tanpa batas. Penghisapan ini sangat menakutkan sehingga Su Liuer tidak bisa bersaing sama sekali. Sebelum Su Liuer menyadari apa yang sedang terjadi, dia dihisap. Ketika Su Liuer panik, saat berikutnya, Su Liuer terkejut menemukan bahwa dia benar-benar terikat pada tubuh Dharma besar. Tubuh Dharma raksasa itu, yang terbaring di dunia yang kacau, menjadi jiwanya. Yang lebih mengerikan adalah roh Su Liuer menghilang dengan cepat, dan jejak-jejak bergabung ke dalam tubuh yang sangat besar ini. Bicaralah pelan-pelan, bahkan, hanya dalam beberapa tarikan napas, jiwa Su Liuer berubah menjadi 3.000 halai jiwa, dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Dharma yang tak tertandingi. Kemudian saat selanjutnya, tubuh Dharma yang besar dan besar, yang membentang ratusan juta mil, berkumpul menuju pusat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Saatnya untuk mengatakan segera, dalam sekejap mata, tubuh Dharma besar yang membentang 10.000 mil diringkas menjadi gadis kecil mungil dan imut dengan ketinggian hanya sekitar 1,6 meter. Melihat itu, apakah itu tinggi atau ukuran? Apakah itu penampilan atau temperamen? Tubuh Dharma ini, Dewa Suran dan Su Liuer, persis sama. Pada saat yang sama, tekanan misterius dan misterius menyebar dari tubuh Su Liuer. Su Liuer sangat akrab dengan paksaan ini. Dari tubuh saudara Chu, dia sering bisa merasakan paksaan ini. Ini, meskipun sedikit tidak bisa dijelaskan, Su Liuer tahu bahwa dia tampaknya tidak bisa dijelaskan. Seperti Brother Chu, dia memiliki chaos primordial gut dan menjadi penguasa dunia leluhur. Di antara seruan, gelombang kekerasan muncul dari pengetahuan Su Liuer. Tiba-tiba memeluk kepalanya, tetapi segera, Su Liuer menemukan bahwa informasi yang kuat tidak membuatnya tidak nyaman. Dengan cepat menerima ingatan ini, hati Su Liuer tiba-tiba bergetar. Tubuh Dharma duniawi ini ternyata adalah tubuh Dharma leluhur iblis. Tubuh Dharma ini dibentuk oleh kehendak klan iblis. Sejak saat klan iblis didirikan, itu sudah ada. Setelah era kuno dan zaman kuno, miliaran tahun pembuatan dan akumulasi. Pada saat ini, tubuh Dharma leluhur iblis akhirnya terkondensasi dan menjadi dewasa sepenuhnya. Apalagi sekarang, setelah tubuh Dharma leluhur iblis bergabung dengan Roh Su Liuer, ia secara langsung mempromosikan wilayah Su Liuer ke ketinggian alam leluhur. Benar, ini Su Liuer, sebagai generasi nenek moyang iblis, warisan paling kuat. Dengan hanya tubuh Dharma leluhur iblis, Su Liuer menyeberangi alam Kaisar Wu, alam Kaisar, dan alam Kaisar Surgawi, langsung mencapai alam leluhur. Pelajari informasi yang terus keluar dari lautan pengetahuan. Segera, Su Liuer tahu semua sebab dan akibatnya. Ternyata klan iblis legendaris yang kuat dan tak terkalahkan sebenarnya dibangun olehnya. Ini sungguh luar biasa. Antara Su Liuer bertanya-tanya. Tidak jauh dari kehampaan yang kacau, sinar cahaya putih melayang seperti kepingan salju kristal. Melihat cahaya putih terang seperti kepingan salju, mata Su Liuer tidak bisa membantu melembut. Cahaya putih seperti kepingan salju ini adalah kesadaran Ye Qian Han. Dengan napas panjang, Su Liuer tahu bahwa Qian Qian pada malam itu adalah kesadaran yang berbeda. Tetapi pada kenyataannya, Ye Qian Han adalah Su Liuer, dan Su Liuer adalah Ye Qian Han. Jika Anda mengatakan, Su Liuer sekarang adalah ekspresi kesadaran. Jadi Ye Qian Han sebenarnya alam bawah sadarnya sekarang. Keduanya adalah satu dan dua tingkat yin dan yang dari jiwa yang sama. Ketika Su Liuer menjadi sadar, Ye Qian Han sebenarnya adalah alam bawah sadarnya. Ketika Ye Qian Han sadar, Su Liuer sebenarnya kesadarannya. Itu hanya, meskipun keduanya adalah satu, mereka tidak pernah bisa langsung berbicara satu sama lain. Tidak ada cara bagi seseorang untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadarnya. Tapi sekarang ini pengecualian. Pada saat ini, Su Liuer sudah memiliki roh primordial yang kacau dan telah mencapai ranah leluhur. Terlebih lagi, inilah kekosongan yang kacau, yang tidak dibatasi dan dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Dalam hal ini, Su Liuer dapat berkomunikasi dengan Ye Qian Han alam bawah sadarnya. Meskipun, Ye Qian Han dalam keadaan jiwa, di dunia yang kacau ini, tidak ada visi sama sekali. Tetapi melalui kekuatan jiwa, itu masih bisa menular. Dengan lembut mengulurkan tangannya dan mengistirahatkan jiwa Ye Qian Han di telapak tangannya, Su Liuer berkata dengan lembut, hari itu, petir, jelas target yang salah, tapi itu tidak masalah, ini mungkin bukan hal untukmu hal yang buruk. Menghadapi kata-kata Su Liuer, Ye Qian Han tampaknya belum pulih, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan wajahnya kosong. Su Liuer menghela nafas dan melanjutkan, oke, jika tidak ada yang lain, jiwamu akan segera memasuki siklus reinkarnasi. Sekarang aku ingin tahu, apakah kamu punya keinginan? Keinginan, melihat kosong pada Su Liuer, jiwa Ye Qian Han sangat lemah dan berkata, meskipun suamiku menikahiku, dia benar-benar mencintai wanita lain di dalam hatinya. Mendengar kata-kata Ye Qian Han, Su Liuer merasa tidak berdaya. Su Liuer tahu bahwa apa yang benar-benar disayang saudara Cu adalah Su Liuk Xiang. Mulai sekarang, Su Liuer bisa merasakan, Cu Sing Yun penuh kasih sayang, lurus dan penuh kasih terhadapnya. Namun demikian, pikiran Cu Sing Yun, sambil mencintai Su Liuer, sebenarnya mencintai Su Liuk Xiang. Di antara kesedihan batin Su Liuer, Ye Qian Han berkata dengan ragu, jika ada kehidupan berikutnya, aku berharap bahwa suami akan dari hati dan sangat mencintaiku. Mendengar kata-kata Ye Qian Han, Su Liuer tiba-tiba membeku. Hal cinta sama sekali tidak dikendalikan oleh orang. Bagaimana Su Liuer bisa mengendalikan seseorang dan jatuh cinta dengan orang lain? Tunggu. Dengan senyum pahit, Su Liuer tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Mantan Su Liuer mungkin memang kekurangan kemampuan dan kemampuan ini. Tetapi sekarang berbeda. Su Liuer telah mewarisi tubuh Dharma Leluhur Iblis yang dipadatkan pada zaman kuno dan zaman kuno. Sebagai Leluhur Iblis, dia sudah menjadi tuan leluhur yang sesungguhnya. Karena itu, dia sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan gaibnya. Selain itu, seperti yang diketahui oleh Gus Liuer, di antara banyak kekuatan gaib klan Iblis, benar-benar ada kekuatan gaib yang dapat dipaksa untuk membuat seseorang jatuh cinta dengan orang lain. Kekuatan supernatural ini unik untuk kekuatan supernatural persona rubah keluarga. Selama itu bisa dilakukan 9 kali atau 91 kali berturut-turut, itu bisa menunjukkan persona kepada orang yang sama. Kemudian, dalam keadaan tersebut, efek persona asli akan permanen. Dengan cara ini, orang yang telah terpesona akan jatuh cinta dengan kastor selamanya. Meskipun, seorang beku hanya dapat melakukan kekuatan magis seperti itu kepada orang yang sama dalam hidupnya. Tapi ini sudah cukup, bukan? Di mata Su Liuer dan Ye Qianhan. Yang disebut jasa dan kekurangan, dan status yang disebut tidak lebih dari awan. Hanya cinta Chu adalah satu-satunya impian mereka. Selama Anda dapat memiliki cinta Brother Chu, bahkan jika Anda kehilangan seluruh dunia, sangat disayangkan. Antara pikiran, pikiran Su Liuer. Dalam lautan pengetahuan, puluhan juta bintang perlahan-lahan berputar. Tubuh Dharma Leluhur Iblis Su Liuer telah dipadatkan dan dibentuk sejak zaman kuno. Karena itu, kekuatan magis klan Iblis tidak ada di alam surga dan bumi, tetapi disimpan di lautan pengetahuan tentang tubuh Leluhur Iblis. Di bawah pencarian cepat Su Liuer, segera persona yang kuat dan mempesona itu ditemukan. Gelombang cahaya merah muda terbang dari telapak tangan Su Liuer di antara tangan kanannya dan jatuh di jiwa Ye Kian Han. Sambil menghela nafas, Su Liuer menggelengkan kepalanya. Dia berada dalam perlombaan semua ras, jadi tidak bisa menunda terlalu lama di sini. Jadi, setelah mempesona kekuatan magis dan memberikan Ye Kian Han, Su Liuer melambaikan tangannya dan mengirim jiwa Ye Kian Han ke jalan surga. Di bawah pengaturan Su Liuer, jiwa Ye Kian Han akan memasuki kondisi kultivasi. Setelah trauma jiwa telah pulih, ia akan melewati jalan surgawi dan dilahirkan di medan perang utama Taiko. Itu diatur di sana karena Su Liuer tahu bahwa Brother Chu adalah penguasa sebenarnya dari medan perang Junior Taiko. Bahkan kehendak Taiko dari medan perang Junior Taiko akan mematuhi pendapat dan perintah Brother Chu. Karena itu, selama dia dilahirkan di sana, cepat atau lambat, dia pasti akan bertemu dengan saudara Chu. Setelah mengatur Ye Kian Han, Su Liuer menghela nafas. Mulai saat ini, Ye Kian Han akan menjadi bagian dari alam bawah sadar Su Liuer. Dan Su Liuer, yang pada awalnya adalah alam bawah sadar Ye Kian Han, telah menjadi sadar. Dari perspektif tertentu, Ye Kian Han sebenarnya adalah Su Liuer. Cinta Su Liuer untuk Chu Sing Yun tidak lahir dari udara tipis. Cinta Su Liuer untuk Chu Sing Yun berasal dari Ye Kian Han. Di era Ye Kian Han, Su Liuer hanyalah alam bawah sadar, dan dia memutuskan suasana hati Ye Kian Han. Pada masa Su Liuer, Ye Kian Han sadar, dan dia menentukan cinta dan kebencian Su Liuer. Su Liuer adalah masa depan Ye Kian Han. Ye Kian Han adalah masa lalu Su Liuer. Setelah mengalami kehidupan Ye Kian Han lagi, pada saat ini, Su Liuer tidak bisa mengatakan siapa dia sebenarnya. Dalam persepsi Su Liuer, kehidupan Ye Kian Han seperti masa kecilnya. Meskipun dia adalah Su Liuer sekarang. Tapi semua yang dialami Ye Kian Han juga dialami oleh Su Liuer sendiri. Kesedihan dan sukacita yang sama, cinta dan benci yang sama. Ketika Su Liuer akhirnya terbangun dan kembali ke pertempuran roda Wanzhou. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, Su Liuer merasa asing tanpa alasan. Saat ini, dalam perasaan Su Liuer, dia bukan lagi gadis kecil yang tidak tahu apa-apa itu. Dia sedingin es dan bersih, dingin dan seperti es, lahir dan bangga pada Ye Kian Han. Meskipun, usia Su Liuer hidup sebenarnya jauh lebih besar, yaitu lebih dari seratus tahun. Kehidupan Ye Kian Han sangat singkat, hanya beberapa dekade. Tapi kehidupan Ye Kian Han pendek, tapi itu adalah kehidupan yang penuh cinta dan benci, dan kehidupan yang luar biasa. Sebaliknya, semua yang sekarang dinikmati Su Liuer hanyalah Ye Kian Han menggunakan cintanya, cintanya, perasaan sejatinya, dan bahkan hidupnya sebagai imbalan atas. Jika tidak ada malam yang dingin, Cu Sing Yun tahu siapa Su Liuer-nya. Meskipun kehidupan Ye Kian Han pendek, ia memiliki banyak titik nyala. Menoleh ke arah Su Liuer, meskipun dia telah hidup seratus tahun, dia tidak ingat apa-apa. Yang disebut, aspirasi tidak di usia tua, dan aspirasi bukanlah apa-apa. Melihat ke belakang selama seratus tahun terakhir, Su Liuer terkejut menemukan ingatannya hampir kabur. Tidak ada yang pantas untuk diingatnya. Dalam benaknya, satu-satunya hal yang jelas adalah Brother Cu. Kecuali Brother Cu, yang lainnya kabur. Tetapi sebaliknya, sebagai Kian Han malam, semua yang dia alami sangat jelas, seolah-olah baru kemarin. Berbalik kosong, Su Liuer melihat ke arah Cu Sing Yun. Meskipun Cu Sing Yun tidak datang ke stadion, tapi Su Liuer tahu bahwa dia dan rumah Cu ada di arah itu. Melihat kosong ke langit biru jernih, mulut Su Liuer menunjukkan senyum tipis, bergumam, Fujin. Kian Han Mu, kembali. Pada saat bersamaan, Cu Sing Yun di ruang rahasia, tanpa alasan, merasakan kesengsaraan dan rasa sakit. Membuka matanya dengan kosong, Cu Sing Yun memutar kepalanya tanpa sadar dan melihat ke arah perlombaan roda once. Perasaan sangat asam muncul dari hatiku. Semuanya datang dengan cepat, tetapi berjalan lebih cepat. Segera, sensasi masam dan menenangkan dengan cepat meredah. Tanpa sadar, dia menyentuh pipinya, tetapi Cu Sing Yun terkejut menemukan bahwa dia tidak tahu kapan, wajahnya sudah berlinangan air mata. Di sisi lain, Su Liuer dengan cepat menyesuaikan emosinya. Sebagai biksu leluhur, tidak ada masalah dengan pengaturan diri. Meski di dalam, masih melonjak. Tapi setidaknya di permukaan, Su Liuer telah kembali ke kedamaian. Memutar kepalanya perlahan, Su Liuer memandang ke arah Mei Niang. Melihat Mei Niang dengan acuh-ta'acuh, Su Liuer berkata, Yah, tidakkah kamu mengaku kalah? Menghadapi pertanyaan Su Liuer, Mei Niang bergumam canggung, suaranya menyedihkan. Bahkan keadaan nenek moyang Su Liuer hampir tidak terdengar jelas. Jelas, jiwa Mei Niang telah menderita dampak kekerasan. Karena itu, pada saat ini, alih-alih berusaha mengakui kekalahan, dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Untungnya, ketika Su Liuer berbicara, wasit ditempat juga memperhatikan situasi di kedua sisi. Segera, di bawah penilaian wasit, Su Liuer memenangkan pertandingan. Adapun Mei Niang, itu adalah pertama kalinya dia diangkat oleh para biarawan dari klan Mei Fox. Sebagai seorang putri kecil dari klan Mei Hu, semua harapannya dapat disematkan di tubuhnya. Bagi Liu Niang, Su Liuer tidak terlalu peduli. Bagi Su Liuer, Mei Niang hanya seorang lawan, dan itu tidak layak untuk diperhatikan. Tapi melihat sosok Su Liuer pergi, Mei Niang tampak rumit. Untuk Mei Niang, Su Liuer lebih dari sekedar lawan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.